Inilah detik-detik anggota resursi kriminal Polrestabes Semarang, Jawa Tengah saat melakukan pengejaran dan penangkapan kepada pelaku spesialis pencuri kendaraan bermotor berinisial MK warga Jepara, Jawa Tengah di tempat persembunyiannya. Polisi terpaksa menembak kaki pelaku karena mencoba melawan saat akan ditangkap. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita satu unit kendaraan yang digunakan pelaku untuk melakukan kejahatannya. Kemudian satu buah senjata gas dengan peluru gotri dan lima motor yang diduga hasil kejahatan serta satu orang penada berinisial HPI warga Jepara, Jawa Tengah. Dalam asinya, salah satu pelaku menggunakan kunci letter T untuk menggasak motor milik karyawan yang terparkir di halaman. Sedangkan pelaku lain menunggu di atas motor lainnya. Korban yang sempat memergoki, pelaku pun berusaha melakukan perlawanan dengan menendang bagian depan motor yang dibawa pelaku. Namun justru ditembak menggunakan senjata angin oleh rekan pelaku yang menunggu di motor. Pada saat kendaraan tersebut ditinggal ataupun yang berada di halaman parkir, kemudian datang dua orang pelaku. Dimana yang satu orang berada posisi di atas kendaraan tersebut. Kemudian yang satu orang berupaya dan berusaha untuk mendekat kepada kendaraan. Dengan menggunakan kunci T, kemudian si tersangka berhasil mengambil. Kini polisi masih memburu satu pelaku berinisial DA yang merupakan eksekutor pencurian kendaraan yang beraksi bersama MK. Dari Semarang, Jawa Tengah, Haji Pasal, Luka Dinata, RTV.